Sesuai janji admin di video sebelumnya, kita akan membahas tentang kekuatan mata Mangekeo Saringan Sarada. Kekuatan dari mata Sarada ini masih dirahasiakan di Mangabuto. Padahal saat ini, Sarada sedang berhadapan dengan musuh yang sangat berbahaya. Apa yang sebenarnya terjadi pada kekuatan terkuat milik Sarada itu? Apakah kekuatan itu hilang atau dia merasa tidak memerlukan kekuatan itu untuk melawan Hidari? Mari kita putar dulu intronya. Terima kasih telah menonton! Ada sebuah kemungkinan bahwa alasan sebenarnya Sarada tidak menggunakan Mangekeo Saringanya untuk melawan Hidari adalah karena dia tidak tahu kalau dia sudah membangunkan mata tersebut. Dan ada sebuah informasi di cerita Naoto dulu yang bisa mendukung teori ini, bahkan di cerita Mangekeo Saringanya juga ada. Informasi pertama yang akan kita bahas adalah misteri dibalik kejadian Obito yang benar-benar membangunkan mata Mangekeo Saringanya. Misteri ini cukup menarik karena sesungguhnya kejadian terbangunnya mata Mangekeo Saringan Obito yang dipercaya oleh para fans Naoto ada di chapter 605. Di mana Obito membangunkan mata tersebut ketika Rin mati. Ini memang sudah pasti masuk akal karena alasan mata tersebut bangkit karena Obito mengalami tekanan emosional yang sangat dasyat. Tetapi ada sebuah pernyataan dari Madara yang membuat sebuah tanda tanya besar. Setelah Obito memberikan mata Saringan Kirinya kepada Kakashi, kemudian tubuh Obito langsung ditimpa oleh bebatuan. Dia tidak benar-benar mati. Semua orang mengira bahwa alasan Obito tidak mati pada saat itu adalah karena Madara sudah menyelamatkannya. Padahal kalau kita lihat kembali, apa yang dikatakan oleh Madara bukan seperti itu kejadian yang sebenarnya. Madara memang menyembuhkan separuh tubuh Obito yang sudah rusak parah karena tertimpa batu besar saat menyelamatkan Kakashi. Namun sebagian tubuhnya lagi tidak mengalami luka yang parah. Dan Madara sempat menitahukan alasan kenapa separuh tubuh Obito tidak mengalami luka separuh tubuh yang lain. Dia berkata, Tapi memang suatu keajaiban, kau masih hidup. Aku juga tidak mengerti kenapa tubuhmu tidak hancur setelah tertimpa batu itu. Seolah-olah kau berhasil menghindari bebatuan tersebut. Seperti yang kalian tahu, kemampuan dari Mangi Kisaringan Obito adalah Kamui. Kamui memungkinkan Obito untuk melewati benda atau objek dengan memindahkan sebagian tubuhnya ke dimensi Kamui. Ketika Madara mengatakan bahwa Obito seolah-olah bisa menghindari bebatuan yang menimpa separuh tubuhnya yang lain, mungkin itu adalah wujud kekuatan dari mata Mangi Kisaringan Obito. Hal ini menyeratkan bahwa sebenarnya tanpa disadari oleh Obito, dia sudah membangunkan kekuatan Mangi Kisaringan ketika tubuhnya ditimpa oleh banyak bebatuan, bukan ketika dia melihat rin mati. Meski begitu, pasti ada saja argumen yang menentang teori ini. Misalnya jika dia memang sudah membangunkan kuatan Mangi Kisaringannya, kenapa separuh tubuh Obito tetap mengalami kerusakan yang parah? Jawabannya sangat sederhana. Obito baru membangkitkan kuatan Mangi Kisaringannya di saat dia memiliki keinginan untuk hidup yang sangat kuat. Momen itu terjadi tepat setelah dinimpa bebatuan itu runtuh, yang artinya bebatuan selanjutnya yang menimpa Obito itu yang sudah dilewatinya. Lagi pula jika dia menerima beban berikutnya dari bebatuan yang lain, bukankah seharusnya separuh tubuhnya lagi akan semakin hancur parah? Tapi nyatanya Madara masih bisa memulihkan separuh tubuh Obito itu dengan silah-silah ramah. Berarti mungkin saja separuh tubuh Obito itu belum benar-benar hancur total. Kalian harus ingat juga bahwa kemampuan Obito untuk menghindari sebuah objek bisa digunakan tanpa dia sadari. Buktinya ketika Obito pertama kali membangunkan Mangi Kisaringannya, bagaimana dia bisa menghindari serangan dari Shinobi Kirigakure? Padahal dia baru terlihat menggunakan mata Mangi Kisaringannya pada saat itu. Hal ini membuktikan kalau kekuatan mata Mangi Kisaringan bisa muncul tanpa perlu disadari oleh si pemiliknya. Sekarang kita kembali ke seadah yang mempunyai kejadian mirip seperti Obito, di mana penyebab mata Mangi Kisaringannya bangkit karena dia mengalami tekanan emosional yang luar biasa ketika melihat teman terdekatnya dianggap musuh oleh semua orang. Hal ini membuat keinginannya untuk melindungi seorang mampu melepaskan cakra khusus untuk membangkitkan Mangi Kisaringan. Namun seadah yang sudah membangkitkan mata Mangi Kisaringannya belum tentu menyadarinya. Faktanya dia sedang membangkitkan kuatan ini ketika mengalami stres yang cukup berat. Jadi hanya Sasuke yang benar-benar melihat pola Mangi Kisaringan di mata seadah. Dan kalian harus tahu juga bahwa Sasuke itu tidak mengucapkan kata Mangi Kisaringan di depan seadah saat kejadian itu terjadi. Dia hanya berbicara di dalam hatinya saja. Dan itu dibuktikan dengan munculnya kata-kata Mangi Kisaringan tidak di dalam kotak dialog. Kata-kata yang muncul tanpa kotak dialog menandakan bahwa kata-kata itu diucapkan hanya diungkapkan dalam pikiran Sasuke saja. Teori ini akan mendukung alasan kenapa seadah tidak menggunakan Mangi Kisaringannya ketika melawan hidari. Dan mungkin alasannya karena dia tidak tahu bahwa dia sudah membangunkan kuatan tersebut. Ini berarti seadah akan membangunkan sekali lagi mata Mangi Kisaringannya sama seperti Obito. Sebenarnya konsep pembangkitan kembali yang berkaitan dengan Saringan bukanlah hal yang baru. Maksud admin, seadah sendiri sudah menjalani proses seperti ini dengan Saringan normalnya. Hal ini pernah dibicarakan oleh Sakura pada anime Bulto episode ke-21. Saat itu Sakura berkata pada Shisune bahwa seadah sudah membangkitkan Saringannya sejak lama. Jadi alasan kenapa seadah bisa memunculkan Saringannya lagi di episode ke-20. Karena perasaan terpendamnya yang ingin bertemu dengan Sasuke muncul kembali. Itulah kenapa admin percaya bahwa alasan utama kenapa seadah membangkitkan Mangi Kisaringan akan menjadi pemicu untuk kebangkitan kembali Mangi Kisaringannya. Yang artinya kekuatan Mangi Kisaringan seadah akan muncul ketika Bulto terpojok. Admin sudah pernah membuat video spekulasinya beberapa hari yang lalu. Bahwa seadah akan membangunkan Mangi Kisaringan ketika Bulto kalah dari hidari. Kalau kalian merasa bukti-bukti yang sudah mengungkapkan masih kurang. Kalian bisa melihat kembali kejadian yang terjadi pada Sasuke dulu. Semua fans Naruto dulu percaya bahwa pertama kalinya Sasuke membangkitkan Mata Saringannya adalah ketika dia bertarung melawan Haku. Namun ternyata Mata Saringan Sasuke sudah bangkit sejak dia memutuskan untuk melawan Itachi yang sudah membunuh semua anggota klien Uchiha termasuk ayah dan ibunya. Sekarang kita akan masuk ke topik pembahasan yang paling menarik. Seperti apakah kemampuan dari Mata Mangi Kisaringan seadah? Kalian pasti pernah mendengar informasi kalau kekuatan Mata Mangi Kisaringan bisa diprediksi melalui keinginan terpendam apa yang ada di dalam hati si pengguna Mata tersebut. Admin sudah pernah membuat videonya dulu di Bultuable Channel yang lama. Sayangnya channel tersebut sudah tidak ada. Jadi Admin tidak bisa menunjukkan kepada kalian fakta-fakta yang sudah Admin temukan dulu. Kali ini Admin akan beri contoh dari Itachi saja. Salah satu kekuatan Mata Itachi adalah dia mampu menggunakan Tsukuyomi. Banyak fans yang percaya bahwa Tsukuyomi bisa digunakan oleh Itachi karena dia sebenarnya menginginkan kalau tragedi pembantaian klien Uchiha ini hanyalah sebuah mimpi buruk bukan sebuah kenyataan. Karena keinginannya tersebut akhirnya dia mempunyai kekuatan yang bisa menciptakan mimpi buruk. Lalu kekuatan api amaterasunya berasal dari keinginan Itachi yang ingin terus melindungi desa Konoha. Dia ingin menjadi tekad api dari Konoha itu sendiri. Inilah yang membuat Itachi bisa menggunakan api amaterasu karena api amaterasu melambangkan tekad apinya yang tidak bisa dipadamkan. Kalau kita terapkan pada Saada, kekuatan seperti apa yang bisa didapatkan oleh Saada? Admin percaya Saada akan mempunyai dua kekuatan. Kekuatan yang pertama adalah manipulasi pikiran dan kekuatan yang kedua adalah memutar kembali waktu atau manipulasi waktu. Kalau kalian penasaran kenapa Admin bisa berpikir seperti itu, silahkan like video ini. Jika like-nya banyak, Admin akan memberitahu kalian alasan kenapa Saada akan mendapatkan kekuatan untuk manipulasi pikiran dan memutar kembali waktu atau manipulasi waktu. Dan ini akan sangat berhubungan sekali dengan alasan Saada yang tidak terpengaruh kekuatan Zeno. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa dukung terus Mangabututubul Vortex dengan baca manganya melalui website atau aplikasi Mangablus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.